ini kita main di kambuja malah bisa dapat emas jadi kita apresiasi ke pemain-pemain muda kita semangatnya iya memang salut saya sama coach Inter Savly jadi kalau dia memang untuk level usia tanpa mengesampikan si STI ya kan di sini pun sekarang gitu Cak di Indonesia nggak ada polisi berserahkan oke ya oke karena dia sekarang pakai baju steward oke nyaman ya kita ngomong Indonesia kan jadi kita langsung bahas Timnas Indonesia U22 selamat harus memberikan apresiasi dan ini kebanggaan kita betul kebanggaan kita kita sudah 32 tahun menunggu menunggu dari emas Sikim dari ajang sepak beberapa kali kita jadi tuan rumah nggak pernah juga 3-3 jadi tuan rumah aja nggak dapat emas saya 2011 nonton langsung di Senayan ayat rumah itu tuan rumah itu lalah sama Malaysia aduwin penalti itu kita main di kambuja malah bisa dapat emas jadi kita apresiasi ke pemain-pemain muda kita semangatnya iya kita nagai ya Pak gila sih kalau saya rasa Kak ini juga berkat jasa Sentayong betul jasanya apa Sentayong itu banyak memberikan kesempatan untuk pemain-pemain muda main di level senior jadi mereka tuh punya pengalaman main di kancah internasional jadi mereka enggak demam panggung karena kita tahu Marcelino Marcelino itu main di timnas senior betul sudah bukan 12 kali tapi saya sering kan Rizky Ridho itu jadi andalan lini belakang ya Pak Rudin itu kan mitam strikernya itu juga Sananta 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 kan juga sudah main di level senior Sananta itu di bulan Geruda itu enggak sih Pak? kira gimana sih? sudah bukan ya? saya pernah main di Persikapu terus ke BSN kayaknya ada kan di bulan Geruda select itu kalau nggak salah ya? saya enggak tahu teman-teman ya kalau mungkin ada dengan notice bolehlah tapi enggak sih enggak tahu ada apa enggak? kayaknya ada sih beberapa tapi enggak tahu oh kalau jebelan Geruda select adalah si Bagas itu kan jebelan Geruda select kan Bagas sama bagus kan oh ya sebenarnya si Bagas balik ke Indonesia iya bagus kan terus main di luar sekarang di Bagas kan main di Barito tapi wah saya semalam Pak tadi tadi barusan iya barusan penolong gue deg-deg serangan kita berapa kayak dicurangi si lawan-lawan Vietnam kayak ya kita ngomong-ngomong diceritakan enggak apa ya Pak kan kita Indonesia sendiri iya lawan Vietnam kayak kita dicurangin akhirnya bisa menang menang terus ini pun itu Linda Sabi udah selebrasi iya itu di prank anjingnya tiba-tiba tapi saya bilang gini mendingan Thailand itu kalah 2-1 aja iya mendingan loh daripada kayak gini kan hancur dia terus 5 4 sehat 5 2 karena kalau dia kalah di 90 menit cuma 2-1 dan pemainnya nggak ada yang di kartu merah betul tadi ribut-ribut nggak ribut-ribut karena ketika Thailand sudah ketinggalan itu mentalnya drop iya mental drop mainnya udah ngawur dan untungnya pemain Indonesia ini karena memang dia sudah berpengalaman di level internasional betul mainnya tenang itu kita harus apresiasi pemain-pemain terus kiri udah di belakang dan kemudian si di wangga di wangga iya kan bagas juga main dan yang sangat harus kita apa namanya apresiasi dan harus kita layak jadi pemain tersebut itu si pacar Muhammad pacar iya 14 ya bang betul mainnya burneo luar biasa dari penyisian sampai sekarang iya tiba-tiba 5 gol sana itu juga 5 gol 5 gol iya pacar itu dulunya malah back back dia itu awalnya waktu di timnas 22 itu tapi ketika dia dimainkan di sayap malah jadi bagus akhirnya terus keterusan di sayap kayak si ini pencetak gol kemenangan kita ke galang Vietnam siapa sih tau lani eh Taufan Taufani 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 kan tadi malem jadi Indi main Indi langsung iya jadi Indi dari Safri itu kadang-kadang ketika ada pemain dia nggak sengaja namakan pemain bagus itu dari dulu ya Pak seperti itu ya dari zaman Evan Dimas tuh kalau main ini taruh sini bagus oh ternyata bener bagus jadi dia memang salut saya sama coach Indi Safri jadi kalau dia memang untuk level usia apa KU itu memang bagus ya tanpa mengesampingkan si STI ya karena STI juga mengambil pemain-pemain muda itu untuk main di level senior jadi ada ini Bang bener senambungan kalau zaman siapa Dimas kan biasanya setelah Up19 itu ya nggak ada jadi dia nggak nggak kemudian dicoba di level senior bersaing dengan pemain-pemain yang sudah senior sehingga mentalnya terbentuk dan ada kan ketika main di level usia apakah itu U19 apakah 21 atau 22 atau 23 ketika dia dimainkan di senior kalah bersaing Karena ya itu tadi dari awal Dia gak pernah coba dimainkan bareng Tapi Di era STY ini STY ini tidak ragu Memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda Untuk main di level senior Supaya dia bisa Ketika dia tahu Dalam arti dia menilai Oh main ini bagus Saya ambil, saya coba mainkan di level senior Kan kebanyakan pemain-pemainnya STY Saat ini kan pemain-pemain muda Darah sekali pemain-pemain Yang usia Jarang lah, ada lah Tapi jarang 60-40 lah bang 60-40 lah 70-30 Siapa? Pak Rudin kan walaupun Siapa? Nadio kan juga Senangnya sih Ernando juga Ernando kan juga main di level senior Sananta juga Semoga lah Menjadi Penerus Karena kita jarang punya striker Lagi setelah beberapa kemarin musim Kan kita Kita punya Kita punya Strikernya bersikapu Dimas Bagus ya Bagus Bagus Dia sama Kayak Sananta Terima kasih Semoga saja Kemarin pada waktu EFF kan DG2 Jadi gak igus Bagus loh dimasih Mungkin tim ini nanti akan diramu untuk EFC bener ya? Iya EFC Ya mungkin sebagian pemain STY pasti akan melihat Pemain-pemain yang bagus Pasti akan ditarik juga Di tim Jenior Persiapan ke EFC Lagi EFC Kita gabung di Gude Sama Jepang Vietnam lagi Terus Iraq Wuhh Ketemu meet home lah guys Sama si Siapa? Siapa? Tipe 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 Sama pemainnya Arsenal juga kan? Tomiyazu Tomiyazu Sama si Kupu Kupu Kutubu Semoga aja Semoga aja Itu gak lek-lekkan ya? Gak-lekkan main di Indonesia Gak lah Gak ya? Katar Buat Januari nanti 2024 Semoga beri angin segar ya Karena setelah 32 tahun Akhirnya berhasil meraih model limas Di SEA Games Saatnya Timnas Indonesia Berprestasi Untuk SEA Games ini kita Menggebubu Karena dua kali semifinal juga kita Agak dicurangi masit Di final juga tadi Dramatis-dramatis lah Iya betul Dek-dekser Tadi juga dodo dukanya Kan kita tadi nonton bang Nonton bareng sama teman-teman Ultras Garuda Muriara Iya Di sini? Di sini namanya berapa tadi Sempet Diam Sejenak Karena ketika Gol si Siapa itu Tapi gak lama Abis itu terus Ria' lagi Ria' lagi Langsung Ayu 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 Malah 6 5 2 Thailand gak kuat mentalnya Tapi Saya dari awal sudah yakin bisa menang Karena permainan Thailand itu Enggak Kayak Sebelum-sebelumnya Zaman Shimadam ya? Iya Shimadam udah kabur PSA juga Eh PSA bener ya? PNAM ya? Udah gak ada Sedikit? Sedikit berubah Berubah Iya Permainan PNAM itu kan udah gak kayak dulu Dan gak main keras kasar gitu Iya Mereka sekarang mainnya Emang mencoba bermain sabar Tapi Ketika bermain seperti itu Malah menguntungkan Indonesia Betul Dan yang kita salut adalah stamina Indonesia ya bang? Bener Sampai Enak-enak muda itu 15 kali dibuat tadi Dan muda saja Prestasi nya tidak hanya terhenti di si game ini Betul Bisa ke Tidaknya di lingkaran Asia Tenggara lah Asia lah Bisa juga ikut Berprestasi di situ Yang penting jangan iklan sosis Kalau anda iklan sosis Biasanya Iya kan Lemes kayak sosis Kalau belum digoreng ya Tuh Biasanya kayak gitu ya bang? Iya bener Woi lagi lagi selamat Buat Indonesia Timnas Indonesia Selamat atas pencapaiannya Memang menangnya juga gak menang mudah Gak menang mudah Kelawanya juga memang musuh bebuyutan Indonesia di Asia Tenggara Vietnam dan Thailand Kita berhasil melibas Semoga nanti di AFC ya bang? Januari tahun depan Bisa juga berprestasi Sedikit lah Kalaupun gak lolos misalnya ya bang Gak lolos Bisa memberikan permainan yang bagus Tak imbang Ya mungkin lawan Jepang mungkin Imbang Lawan Iraq Imbang Lawan Vietnam Menang Oke Kan lolos ya Lolos dong Gak apa-apa tak lolos Iya kali aja ya kan Dengan sekuatan seperti ini Kita sedikit harapan bagus ya Kalau main di AFC kan Indonesia menang kan udah sering Ya Ya Ini senior ya Ini senior ya AFC Akan bertemu banyak pemain-pemain yang berdua laga di Premier League Bener Tapi gak tau juga itu apakah Jepang itu mengizinkan Miko mau main Ini Karena pas Liga kan Itu January Tapi itu kan Agenda FIFA kan Ya Agenda FIFA Nah Bisa boleh bang Bisa boleh bang Terus si ini Siapa Kan Dhusidah juga dulu Main di Liga Inggris Iya kan Semoga ketemu pemain-pemain kelas dunia Teman-teman Pemain kita Mainnya English juga Iya Imbang Di Iraq Semoga Iya Tadi kan pilih lag gak sih Kalau lag kan main Indonesia ketemu Di minimal lah Wah Dan Imbang semoga Iraq kalah sih Oke Oke Sepertinya Waktu sudah mengawai-awai Dan selesai Masih ada pertanyaan terakhir ya Gimic 30 Kamis Semangat Newcastle Yang harus menyemuh Riktor Oke terima kasih semua teman-teman Yang sudah menyakitkan sampai habis video ini Yang belum like Comment Share Silahkan Subscribe juga Channel Pana Pernobar Tonton sampai habis video ini Karena Nonton juga Woi kota doang Yalah Subscribe sudah gratis Subscribe itu Gak bayar Subscribe Amal ibadah Siapa nanti Nanti disana jadi timbangan Wah Subscribe Pana Pernobar Wah ini tambahan kebaikan Amalnya Karena sudah didoakan sama Bung Lebu Eh Bung Bowen ya Sudah pengajian dia Semoga aja Oke Sampai ketemu nanti Bisbol 36 Lima 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 ya Karena tinggal berapa mes lagi In the preview Kita akan membahas Liga Italia Liga Jerman Liga Spanyol Whatever Eh Barcelona juga juara ya bang Barcelona juara Selamat Selamat Barsa ya Sudah berbagi Karena Madrid juga juara ya bang Jadi Juara di ini Tumpadere Jadi gak Tukaran Tuan 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 Oke Jangan lupa juga Media social kita bang Betul Di IG Di Tiktok Silahkan di Follow Dan di Like Semua postingan 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 Siapa tau nanti ada giveaway Selalu kita sebutkan Ya Kali aja Kan dapet Tiba-tiba Giveaway tengah malam Udah lah Kita kepenangan bang bang Ya Karena kita sedikit senang Karena MD menang Dan Indonesia juga juara Juara satu Dapat medali emas Oke Kita nomor tiga ya masih ya Peralian ya Udah Kita nomor tiga ya Melampaui Kambuja Yang banyak Mas di Gak tau itu Capur apa sih itu Biasalah Gak apa-apa itu Tuan rumah Tuan village Daniko pamit Bangsa juga pamit Salam fans Selayat kaca Bye